dengan partai yang lain. Kenapa Jakarta masih penting ya? Padahal kan tidak lagi menjadi ibu kota negara ya. Rencananya kan begitu kan? Ya begitu, undang-undang DKI sudah dicabut nomor 29 tahun 2007 diganti dengan undang-undang DKI, daerah khusus Jakarta, nomor 2 tahun 2024. Tapi ini belum bisa diberlakukan kalau belum terbit kepres tentang pindah ibu kota dari Jakarta ke IKN Nusantara. Nah itu kita nggak tahu yang naikkan kepres apa Pak Jokowi atau Presiden Prabowo nanti. Masih belum jelas. Nah tapi sementara kita pakai DKI dulu lah yang akan berkontestasi. Jadi DKI ini Mbak Rosi ekonominya sangat menarik. Jadi Jakarta ini 17 persen perekonomian nasional itu bertumpu di Jakarta. Dibanding sama luar Jawa, darah seperti Sumatera, Pulau Kalimantan, Masa Allah, pasti nggak ada apa-apanya mereka. Lalu kemudian juga yang seksi adalah Jakarta ini adalah kota, satu-satunya kota yang masuk dalam kelompok hitungan kota global. Jadi ada kota global 40-50an di dunia, kayak Sydney, lalu ada New York, Tokyo. Indonesia punya 93 kota, hanya Jakarta satu-satunya yang masuk beringkat kota global. Jadi wali kota Jakarta ini agak keren lah. Gubernur Jakarta agak keren lah di mata wali kota di dunia. Dan kalau sukses, gue ajar ya. Plus yang ketiga itu. Kalau sukses memang membangun Jakarta, elektabilitasnya tinggi, approval ratingnya tinggi, itu memang betul bisa dianggap tiket awal Presiden ya. Ya kan udah kita buktikan tuh, Pak Jokowi 2012 siap-siap, dan 2014 kemudian dia memenang kontestasi. Hanya 2 tahun? Hanya 2 tahun sebagai gubernur RKI Jakarta. Dia anggap sukses, dan kemudian langsung naik menjadi Presiden. Dan Pak Anies juga kan? Walaupun Pak Anies sebetulnya kecelakaan menurut saya kemaju kemarin itu. Karena sebetulnya dia itu menunggu ada Pilkada 2022, Pilgub. Tapi kan Pilgub tidak ada 2022. Ya, Pilgub itu baru ada 2024. Lalu kemudian dia kan nganggur tuh, habis jadi gubernur. Nah, sementara itu ketika menjelang habis masa jabatan, kan ada kegiat aktivitas-aktivitas untuk mencoba mentersangkakan Anies kan, dipanggil-panggil ke KPK, bekara e-formula, perlu backup politik kan Pak Rosi? Nah, salah satu yang aman mungkin, adalah dengan menerima tawaran untuk maju Jalpres. Maka itu apakah sebetulnya ada dalam benaknya Pak Anies untuk berkontestasi? Walau-walam ya. Tapi kalau misalnya ada Pilkada 2022 di Jakarta, saya kira dia akan running Pilgub 2022. Karena jauh lebih penting memantapkan fondasi politiknya untuk naik di Pilpres. Jadi berarti betul ya, sebagai gubernur JKI Jakarta sangat strategis sebagai tiket awal untuk menjadi Pilpres datang. Ini lucu loh, Prof Jo. Bicara soal Pilkada, terus langsung dikaitkan dengan Pilpres 2029. Ini Pak Prabowo sebagai Presiden ILEK saja, belum dilantik, sudah ngomongin Pilpres 2029. Apa pandangan Prof Jo sebagai, yang sangat paham tentang politik daerah, Pilkada, ilmu pemerintahan, ada semacam, masih tarik ulur soal siapa yang dimajukan sebagai calon gubernur JKI Jakarta. Meskipun sampai saat ini tingkat elektabilitas Anies Baswedan masih yang tertinggi, tetapi ada banyak partai politik yang juga cukup bersemangat untuk mengajukan nama lain, karena ada semacam kutukan petahana katanya. Oh gitu ya, karena di DKI Jakarta, sepanjang sejarah Pilkada, tidak pernah petahana itu memenangkan Pilkada untuk kedua kalinya. Pilkada pertama itu Pak Foke, menang lawan Pak Adang Darajatun, PKS, periode kedua karena Pak Foke maju, tetapi penantangnya adalah Pak Jokowi, Pak Foke kalah. Lalu kemudian Pak Jokowi jadi presiden, jadi petahana Pak Ahok, melawan Pak Anies kalah lagi. Pak Anies, Pak Ahoknya kalah, meskipun pada periode itu memang cukup isu politik yang sangat panas, tetapi ini menguatkan asumsi bahwa DKI Jakarta sepanjang sejarah petahana untuk kedua kalinya tidak pernah menang. Apakah pola ini bisa dianggap sesuatu pola yang kekal? Iya, namanya juga kutukan ya. Kalau saya sih membaca kutukan, itu kan juga ada kutukan second period, kalau di Amerika itu. Periode kedua itu bakat celaka. Lemdak. Iya kan, presiden-presiden Amerika periode kedua itu umumnya kacau lah ya kan. Nah, ini kan kutukan juga nih. Kutukan di DKI periode kedua, nggak ada yang bisa memenangi bagi petahana yang maju. Tapi namanya juga kutukan. Itu kan semacam satu resep yang tidak ada elemen-elemen unsur yang kuat lah ya. Jadi lebih kepada jargon kalau menurut saya sih, harusnya hitungannya kembali tetap kepada elektoralnya bagaimana si petahana itu, kemudian track record kinerjanya bagaimana, lalu rakyat yang bersimpati mendukungnya bagaimana, dan partai pendukung dan pengusungnya juga, apakah itu kompak, solid, dan berbagai macam. Jadi ukurannya harus kita kembalikan ke ukuran rasionalitas. Dan kalau tadi Prof. Joe mengatakan, juga ada dalam politik kutukan periode kedua, Presiden Limdag, gitu. Itu dibongkar atau dibantah, digagalkan oleh Pak Jokowi. Periode kedua, sampai sekarang aja nggak ada. Nggak mati-matinya. Nggak ada lemah-lemahnya, approval rating masih tinggi. Jadi kalau itu bisa ada di Pilpres, di Presiden, kenapa itu tidak bisa juga di tingkat lokal? Iya, betul-betul. Iya, tapi emang agak unik lah. Rata-rata sih, yang kasus Pak Jokowi ini kan agak unik nih. Teori Limdag kan berlaku bagi beliau, sampai saat ini so far. Nah, tapi kalau dalam konteks Pilger ada kembali, saya lebih mempercayai kepada faktor-faktor rasionalitas tadi. Apakah tingkat elektoralnya bagus, kemudian dukungan partainya bagus, luas, banyak yang mengusungnya. Kemudian dia punya, kalau petahana punya track record yang baik, ya artinya dia kinerjanya oke, terkenang akan karyanya. Alisa Dikin, karyanya. Gak tahan gitu di jaman Alisa Dikin nih. Nah, ini jaman Anis ini ada nggak? Apa aja yang dikerjain oleh Anis karyanya? Sebab terbukti ini kalau dalam Pilpres kemarin, kita pakai angka Jakarta, saya coba lihat itu data. Jadi Pilpres kemarin antara Prabowo dan Anis di Pilpres Jakarta, itu menang tipis Rp40.000 saja selisihnya Prabowo. Rp2.000.000, bla bla bla. Anis juga Rp2.000.000, bla bla bla. Rp40.000 saja. Nah, itu adalah modal yang sangat kuat. Sehingga makanya sampai sekarang masih menjulang. 35% sampai 40%. Oke, Prof, tapi kalau misalnya kepres itu ditanda tangan nih, entah oleh Presiden siapapun nanti, apakah masih Pak Jokowi atau Pak Prabowo, dan kemudian Jakarta tidak lagi ibu kota, apakah Gubernur Jakarta masih se-strategi sekarang? Oh iya, saya yakin masih. Meskipun IKN... Nggak apa-apa, IKN kan cuma pusat pemerintahan baru sih. Ini pusat perekonomian, duit di sini. Jadi siapapun yang nanti akan jadi Gubernur DKI Jakarta, itu menjadi, dia punya panggung nasional dan punya tiket untuk naik kelas. Ya, plus satu lagi ini saya kasih tahu, bahwa di Undang-Undang DKJ yang baru, nomor 2-24-4, Jakarta itu dapat 15 kewenangan kekhususan, plus kelembagaan, kepegawaian, keuangan daerah. Jadi ini Jakarta sangat challenging nih. Dia nggak sama sama DKI, karena diberi power pusat yang banyak untuk bisa running dia punya pemerintahan provinsi. Diberi juga sumber-sumber keuangan yang berbeda, plus-plus kepada Gubernur Jakarta. Kepegawaian, you boleh atur, yang cocok sama you kayak apa. Struktur organisasi, boleh you atur. Nggak ada di daerah lain. Tidak ada yang Gubernur Jawa sekalipun nggak ada ya, jatim nggak ya. Tidak heran memang pilkada Jakarta ini, siapa yang harus menang jadi perebutan. Benar sekali. Jika Jakarta berpotensi mempengaruhi peta Pilpres 2029, bagaimana dengan Jabar, Jateng, dan Jatim? Seberapa besar kekompakan koalisi partai politik di Pilpres bisa dijaga di pilkada nanti? Kami kembali saat lagi. Kami kembali saat lagi.